Semua yang menghormat Bapak dan Ibu dengan Yuli serta teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita padakan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan sehingga bisa berkumpul bersama di tempat ini. Pada kesempatan yang sangat baik ini, ijinkan saya untuk menyampaikan pidato singkat mengenai pentingnya menjaga kesehatan sejak ini. Agar kita semua yang ada di sini bisa sadar akan kesehatan tubuh kita. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, mungkin kita pernah mendengar kata pepatah yang mengatakan bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kata pepatah ini secara tidak langsung telah menyedarkan kita bahwa memiliki tubuh yang sehat tentu juga akan membuat pikiran dan jiwa kita menjadi sehat. Ada pula slogan yang mengatakan bahwa kesehatan sangat mahal. Secara tidak langsung, slogan ini juga menyedarkan kita bahwa betapa mahalnya harga untuk menjadi sehat. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, coba bayangkan keadaan kita sekarang. Kita harus bersyukur karena masih diberikan mafas untuk dapat menikmati hidup. Namun, coba bayangkan pula, jika kita terkena penyakit truk atau serangan jantung, tentu menyeramkan bukan? Karena selain harus mengeluarkan biaya besar untuk mengobati penyakit tersebut, kita juga akan membawanya waktu kita secara sia-sia. Oleh karena itu, menjaga persiapan tubuh terbukti menjadi satu hal, menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita semua lakukan akan bisa terhindar dari berbagai macam penyakit yang akan menyerang kita. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, jika kita menjaga kesehatan sedari sekarang, maka kita semua pun bisa melakukan aktivitas sehari dengan nyaman pula. Menjaga tubuh yang sehat Menjaga tubuh yang sehat secara tidak langsung akan membuat kita lebih berkontentrasi dalam belajar serta bekerja dan juga daya tangkap kita dan ingat kita lebih baik saat belajar. Kenapa demikian? Karena tubuh sehatlah yang memaju otak kita untuk bekerja secara optimal. Kesehatan juga tidak baik hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk masa depan bangsa kita. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang dihuni oleh masyarakat yang sehat baik secara jasmani maupun rohani. Namun, jika sesuatu bangsa dihuni oleh masyarakat yang tidak sehat apalagi rohaninya, maka masa depan masyarakat tersebut pula hancur karena dikulak oleh masyarakatnya sendiri. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, mungkin hanya itu saja yang saya dapat sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang saya dapat sampaikan ini berguna buat kita semua, terutama dalam hidupan kesehatan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkutus kata. Atas perhatian yang saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.